Hai semuanya kita kembali bertemu kembali dengan channel diskusi hukum Hari ini kita akan membahas masalah ekot Apa itu ekot? Ya intinya kita persidangan itu secara elektronik lah Sekarang kan namanya pengadilan juga mengikuti perkembangan zaman Jadi ya inilah salah satu bentuk dari pengadilan mengikuti perkembangan zaman Baik kita mulai terlebih dahulu pembahasannya Yaitu mulai dari dasar hukum Dasar hukum dari ekot yaitu dari adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang perdoman administrasi perkara di pengadilan salah elektronik Selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya keputusan dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 122 garis miling KMA, garis miling SK, garis miling Roma W7, garis W2018 Tentang perdoman tata kelola penggunaan terdapat sistem informasi pengadilan Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan aturan dari Keputusan Dirjen Badilum Badilum ini badan Dirjen Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 271 garis miling DGU, garis miling SK, garis miling PS01, garis miling 4 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 2018 tentang perdoman administrasi perkara di pengadilan salah elektronik Dan yang terakhir yaitu adanya surat edaran dari Dirjen Badilum Nomor 4 tahun 2019 tentang kewajiban pendapatan perkara pendapatan melalui ekor Jadi dengan raja surat edaran dari Dirjen Badilum dan Dirjen itu Sekarang pendapatan perkara kepada advokat sudah diwajibkan melalui ekor Baik, biar lebih paham bagaimana ekor Mari kita ikuti pembahasan sebagai berikut Apa pengetahuan ekor? Ekor adalah layanan bagi pengguna terdaftar Jadi tidak semua orang bisa mengakses ini Hanya pengguna terdaftar Untuk mendaftarkan perkara secara online Jadi pendaftarnya secara online Tidak harus datang ke pengadilan Dia membayar perkara Aksesan penjagaan secara online Dan pemanggilan perkara Dilakukan dengan Salon elektronik atau online juga Tanpa harus datang ke tempat tinggal si Prinsipal Yaitu bentuk pelayanannya E-feeling Maksudnya pendaftaran online di pengadilan E-payment Pembayar penjagaan pihak kerajaan online Dan e-summon Pemanggilan pihak dan pembayaran putusan Atau penetapan secara online Berkaitan masalah Persidangannya Untuk persidangan Hanya nanti perlampasan aja Jinawab bisa secara online Namun Untuk pembuktian tetap dia juga di persidangan ya Oke Baik Selanjutnya kita lihat Di sini di ekot Ekot saya membaginya ada tiga Yaitu persiapan Yaitu persiapan yang pertama Kesiapan pengadilan penjagaan ekot Dari verifikasi data advokat dan pengguna Jadi di sini Kesiapan di sini Dari Dilarahkan kepada pengadilan Sebagai penyelenggara Pelaksanaan Dan Kepada penggunanya Jadi advokat yang mau Dinyatakan sebagai pengguna terdaftar Dia harus melakukan verifikasi data advokat Di mana tempat dia disumpah Dan dalam pelaksanaan Jadi setelah persiapan sudah selesai dalam pelaksanaan Jadi sekarang sudah mulai dengan adanya Surat edadijen badilum tadi Sudah dilaksanakan untuk pelaksanaan ekot Jadi pendapatan secara online Pembayaran Proses pemanggilan Dan setelah persidangan Berima data dokumen Dilakukan secara online Dan tentunya Setelah pelaksanaan itu ada evaluasi Untuk pelaksanaan Agar lebih maksimal dalam pelayanan Dan juga ketika terjadi pelanggaran Ada yang ada yang sanksi Baik siapa pengguna ekot Nah ini Yang saya jelaskan tadi Bahwa pengguna ekot ini Ada orang yang bisa mendaftar secara online Dan sekarang Satin hanya khusus pada advokat Belum bisa ada orang pribadi Jadi Yang teradvokat tersebut Harus dinyatakan sebagai pengguna terdaftar Dan memiliki ekon Untuk mengakses ekot tersebut Dan advokat disini Bisa mendaftarkan Kepada pengadilan Di mana yang sudah aktif Jadi Dapat perancara diaktif Dan dia tidak harus Sampai mendatang Keuntungannya tidak harus Datang ke pengadilan Tempat dia Perkali didaftarkan Cukup mendaftarkan Di rumahnya saja Ya Dan ini dia Advokat yang menekot Harus ada persetujuan Dari pihak prinsipal Ya Jadi Dia tidak Boleh serta amalatansi Yang mendaftar ekot Tapi harus ada persetujuan Dari pihak prinsipal Selanjutnya Selanjutnya Advokat ini yang sudah Melakukan pendaftaran Secara ekot Apabila terjadi Perubahan kuasa Kuasa hukumnya Menggantikan juga harus Seorang advokat yang sudah Terdaftar Dan kuasa yang baru Juga mengajukan Satu ekonik kepada Panitra Untuk pemindahan Kewenangan pengelolaan Jadi Kuasa baru Juga mengajukan Perpindahan Kewenangan Kepada Kepanitraan Ya Berhadap berkas perkara Yang sudah didatarkan oleh Advokat sebelumnya Baik Mekanisme jadi begini Advokat yang sudah Terdaftar sebagai pengguna Mendaftarkan perkara Ini nanti ada Notifikasi emailnya Selanjutnya Dia mengisi Para pihaknya Kedudukan penggugat Tergugat Sehingga akhirnya Mengkuar dari Esekup Yaitu panjar biaya perkara Dari Taksiran biaya perkara Ada notasi emailnya Selanjutnya Muncul Virtual account Dari pengadilan Yang dia harus Bayarkan Ini sejumlah uang Dan dia membayarkan Sejumlah uang Setelah dikonfirmasi Di pengadilan Melalui notifikasi email Diverifikasi Pembayaran jumlah uang Akhirnya Setelah diverifikasi Keluarlah Nomor perkaranya Jadi Sudah selesai Tidak harus datang Ke pengadilan Kan perlu datang ke bank Untuk pembayaran Zaman sekarang Juga tidak datang ke bank Bisa pembayaran Melalui Mobil banking Ya Oke Jadi mudah kan Dalam pendaptaran Biaya perkara Baik Pendaptaran Biaya perkara Pendaptaran Perkara online Ya Tadi sudah dijelaskan Bahwa pendaptaran Mengenai itu Oleh pengguna aktif Yang sudah Aktif Melalui Pelayanan account Ya Jadi Dalam pendaptaran Perkara ini Dia harus menyiapkan Berdekas perkara yang sudah Di dalam data Yang Untuk file Jadi Dia Mendaptarkan Mengupload Surat kuasa Mengupload Kartu Tanda anggota Advokat Berita acara Sumpah Dan Juga Surat gugatan Jadi semua akan Di upload Dan Dalam pembayarannya Tadi Sudah saya inginkan Dia harus Menghitung Sendiri Maksudnya Penghitungan diri itu Dari Pendaptarannya Harus Dengan jelas Alamat Dari Si Ter Gugatnya Karena Apabila Alamat salah Maka Nanti akan terjadi Kekurangan Biaya perkara Dan itu Tidak Bukan Dilakukan Pemanggilan Mungkin Karena Pemanggilan Untuk tergugat Tidak Bisa Lepasar ekot Baru Dilaksakan Secara Manual Penambahan Panjar Biaya perkara Juga harus Dilakukan Dengan E-code Jadi Ketika Pendampi Biaya perkara Nanti kurang Dan bisa Dilakukan Pemanggilan Maka Pembalian Juga Dilakukan Dengan E-filling Jadi Dia Membariskan S-gum Juga Dengan Melakukan Melalui Virtual Account Yang Setelah Dimiliki Sebelumnya Baik Selanjutnya Domicili Elektronik Atau Pemanggilan Elektronik Assumments Domicili Ini Para Pihak Ini Berupa Nomor Telepon Selur Yang Terverifikasi Jadi Pemanggilannya Ini Kepada Alamat Email Atau Telepon Selur Terverifikasi Tidak Ada Lagi Pengiriman Fisik Jadi Pemanggilan Sudah Dianggap Pemanggilan Dan Ngesah Apabila Sudah Dikirim Selalu Email Kepada Para Pihak Dan Pihak Pengugat Dalam Tinggal Waktu Sudah Ditentukan Apabila Apabila Pengugat Mengendaki Adanya Bentuk Surat Fisik Maka Akan Diserahkan Waktu Saat Persidangan Ya Kita Jelaskan Tadi Pihak Tuntuk Pihak Tergugat Pertama Kali Dilakukan Dengan Pocara Manual Lalu Pada Persidangan Berikutnya Akan Dimintakan Persujuan Kepada Pihak Tergugat Apakah Yang Bersangkutan Mau Digunakan Menggunakan Domicili Sehingga Pemanggilan Tidak Dilakukan Dengan Manual Ya Terus Bagaimana Terhadap Pemanggilan Diluar Yuridiksi Pasal 14 Permanual Tiga Tahun 2018 Menegaskan Orang Tinggal Diluar Negeri Mengikuti Aturan Nota Kesepakaman MA Diluar Negeri Yaitu Seara Rogatori Sedangkan Pengadilan 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 Tersebut Ya Untuk Pemanggilan Yang Dilakukan Itu Ada Namanya Registernya Juga Diregister Pemanggilan Secara elektronik Apabila Ini Juga Dilakukan Tetap Elektronik Namun Surat Pemanggilan Sebut Ditembuskan Kepada Pengadilan Tempat Wilayah Hukum Tempat Pihak Sebenarnya Jadi Apabila Itu Di Luar Wilayah Hukum Jadi Tetap Pengadilan Cara Elektronik Namun Tetap Ada Tembusan Berkaitan Dengan Pemanggilan Tersebut Ya Dan Pemanggilan Ini Semua Tetap Ada Registernya Baik Pengadilan Terima Delegasi Manggilan Tapi Bukan Delegasi Sebenarnya Hanya Laporan Ya Karena Sifatnya Tembusan Baik Dokumen Persidangan Aplikasi E-Code Juga Mendukung Dengan Pengiriman Dokumen Persidangan Replik Duplik Kesimpulan Jawaban Ini Juga Bisa Dilakukan Secara E-Code Namun Demikian Karena Ini Dalam Persidangan Ini Apabila Para Pihak Penggilan Tugat Hal ini Sudah Setuju Apabila Dilaksanakan Keselektronik Maka Tahap Jawab Sinawab Dan Moksiden Bisa Dukat Elektronik Tapi Kalau Tidak Bisa Ya Tetap Baru Sama Hanya E-Code Hanya Berkaitan Masalah Pendaftaran Saja Baik Dalam Dokumen Dokumen Asis Suat Kuasa Gugatan Dan Proses Prinsipal Secara Ektronik Jadi Tahap Pertama Persidangan Ini Adalah Verifikasi Atas Berkah-berkah Yang Dilakukan Pendaftaran Pertama Kali Jadi Sidang Dibuka Masis Sake Mengverifikasi Dokumen Dokumen Asli Dari Penggugat Yang Dijat Melakukan Pendaftaran Secara Online Dan Ketika Bintang Pertama Tugugat Hadir Masis Sake Menawarkan Berat Tugat Juga Menawarkan Untuk Beracara Secara Ektronik Jadi Selanjutnya Untuk Proses Jawab Sinawab Secara Ekor Baik Apabila Tergugat Atau Terpohon Atau Kuasanya Bersedia Maka Dia Harus Mengisi Persetujuan Peracara Secara Ektronik Dan Menggunakan Domisili Dan Disitu Menyantumkan Domisil Dimana Secara Elektronik Nihil Atau Nomor Handphone Notifikasi Pemberitaan Domisili Setelah Dalam Waktu Dua Kali Setelah Selesai Sidang Nama Dan Punya Harus Dirubah Dengan Login Pertama Kali Jadi Setelah Diberitahukan Maka Dia Harus Login Dan Harus Menggunakan Merubah Password Jadi Nanti Diberikan Tanda Daftar Dan Dia Harus Merubah Segera Mengakses Dan Merubah Password Selanjutnya Ya Kuasa Tergugat Terpohon Harus Beri Persetujuan Prinsipal Untuk Peracara Elektronik Apabila Ini Kuasanya Tergugat Terpohon Avokal Dia Harus Mendapat Persetujuan Untuk secara Elektronik Beracaranya Dari pihak Prinsipalnya Jadi Tidak Bisa Mengambil Keputusan Secara Sendiri Selanjutnya Ini Dalam Kod Memang Tidak Ada Namanya Pembuktian Secara Online Atau Elektronik Pembuktian Tetap Harus Datang Jadi Pemeriksaan Saksi Surat Diperiksa Di depan Persidangan Sekarang Kutusan Kutusan Ini Juga Dengan Diberitahukan Dengan Secara Elektronik Paling Lambat 14 Hari Sejak Pusat Diucapkan Jadi Tidak Apabila Tidak Hadir Ya Sudah Dalam Jangan Waktu 14 Hari Pasti Akan Diberitahukan Nah Khusus Perkara PKPU Atau Kepailitan Paling Lambat 7 Hari Jadi Pengirimannya Bentuknya Apa Salinannya Ini Berupa Link Jadi Berupa Link Tinggal Buka Dengan Aplikasi Code Dia akan Tahu Ini Link Dapat Diklik Putusannya Bagaimana Sudah Bisa Dibaca Disitu Namun Perlu Diingat Bahwa Salinan Putusan Tidak Dapat Digunakan Sebagai Bukti Yang Sah Kenapa Dibaca Ya Kita Kan Tidak Tahu Nanti Apakah Di Luar Sebut Akhirnya Ada Namanya Proses Pengeditan Jadi Kalau Mau Jadi Mau Dijadikan Sebagai Alat Yang Sah Tetap Harus Minta Salinan Ke Pengadilan Baik Pemanggilan Dan Pemitian Putusan Elektronik Pemanggilan Sah Sah Dan Patut Apabila Sama Kepada Jam Kerja Dilakukan Kepada Alamat Domisil Elektronik Dalam Jangka Waktu Tinggal Yang Ditentukan Seperti Pemanggilan Prinsip Biaya Panggilan Adalah Nihil Jadi Pengadilan Tidak Bisa Mengenakan Biaya Terhadap Ini Ya Baik Jadi Inilah Hemat Dari Ekot Ini Jadi Tidak Ada Biaya Relas Panggilan Relas Pemberit Tidak Ada Lagi Jadi Biaya Perkara Menjadi Lebih Murah Ya Kecuali Apabila Menggunakan Apa Namanya Layan Persingkat Mungkin SMS Atau apa Mungkin Ini bisa Dikenakan Karena Memang Itu Keluar Biaya Dalam Penggunaan Layan Tersebut Ya Termasuk Jadi Apabila Menggunakan Singkat Maka Biaya Ini Bebarkan Kepada Para Biaya Terakhir Adalah Adanya Evaluasi Jadi Evaluasi Di sini Adalah Yang pertama Tentu Adanya Penyempurnaan Aplikasi Dan Prosedur Ya Jadi Kalau ada Prosedur Kira-kiranya Mungkin Terlalu Ribet Ya Mungkin Perlu Disederhanakan Dan Aplikasi Lebih Mudah Terus Penolakan Pendapatan Jika tidak Diverifikasi Ini Juga Harus Ada Verifikasi Bagaimana Jika Ini Termasuk Juga Ada Verifikasi Perubahan Data Jika Ada Data Pengguna Yang Perubahan Maka Mungkin Dia Merubahkan Alamat Elektronik Ini Juga Harus Tetap Ada Devaluasi Termasuk Adanya Pelanggaran Ya Penggara Akses Ini Tentunya Pada Advokat Yang Sudah Terbar Apakah Tijen Melahkan Pelanggaran Tentu Kan Dia Bisa Dicabut Status Terdaftar Sayangnya Ya Kalau Mama Bila Melahkan Pelanggaran Advokat Ini Kalau Dia Mau Beracara Dia Harus Menggunakan Ekot Ya Kalau Tidak Tidak Ekot Tidak Bisa Karena Sema Dari Pengadilan Sudah Dari Badilum Sudah Memerintahkan Untuk Pendaftar Terkara Secara Ekot Termasuk Dalam Evaluasi Adalah Dalam Pengelolaan Data 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 Yang Masuk Ini Harus Dikelola Dengan Baik Secara Terpadu Dan Tentunya Juga Ada Protokolnya Jadi Jangan Disampaikan Termasuk Dalam Dokumen Elektron Yang Seperti Sudah Hukum Tetap Harus Di Arsipkan Termasuk Pemanggilannya Sudah Terintegrasi Dengan Standar Dan Prosedur Yang Tepat Tetap Dan Pengamanan Sudah Sudah Bisa Dianalkan Mungkin Itu Saja Penjelasan Pekatan Masyarah Dengan EGOT Saya Ucapkan Terima Kasih Jika Ada Beberapa Pertanyaan Mungkin Yang Jadi Ganjelan Di Hati Pada Pemirsa Semuanya Silahkan Disampaikan Di Kolom Komentar Nanti Kita Akan Jawab Dan Kita Bahas Secara Bersama Sama Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Bersama